Halo kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kan kita kembali lagi kan di game cimeralan ya Disini saya akan membagikan tips ya Path yang bagus dan skillnya juga yang bagus ya Path yang kayak gimana sih bang Nah pathnya kayak gini ya Egg Jangan Yang tem ya Tem itu sekali pakai Jadi kita nunggu 5 menit ya Jadi yang egg pilih yang egg Nah disini banyak Path ya Sesuai dengan Kriteria kalian Sesuai dengan Yang kalian suka gitu ya Ini white condor juga bagus nih ya kan Sebenarnya dengan lebih bagus lagi ya Tapi harganya mahal pakai ruby Nah tapi saya milih yang spirit now Ini bagus lumayan skillnya juga ya kan Kalau untuk Totem atau battle gitu ya Emang Lumayan bagus juga Sebenarnya now gitu ya Biasanya kalau itu Nunggu Sampai 100% ya kan disini ya kan Emang cukup lama Untuk menetaskan telur ya Jadi Kalau kalian Mau beli pet Jangan yang tem ya kan Jangan yang tem ya kan Tapi pilih yang egg Egg yang telur ya Jadi Untuk permanen Kalau yang egg mah ya Jadi gak sekali pakai gitu ya Kayak misalkan Tem itu kan Nunggu 5 menit Udah selesai Ngilang sendiri gitu Sebenarnya yang bagus tuh White fog ya kan Tapi Harga ruby nya lumayan mahal Ya Kalau bisa mah Emang nangkep sendiri ya kan Lawan sendiri white fog ya Ada kok Tapi Itu Kalau gak salah Susah juga Itu harus Level 55 Emang atau level 50 Susah Jadi Armor kalian Harus kuat ya kan Harus bagus juga Statusnya Ya Kalau bisa gitu kan Yang terutama Senjata Senjata itu Damagenya harus Bener-bener bagus ya Karena Melawan white fog Juga lumayan susah ya kan Sedangkan Kalau ini Spiral now Juga Sama sih Susah juga Tergantung Kitanya Armor nya Bagus Apa enggak Gitu Kalau Kalian sedang Menikmati Armor nya Atau proses Armor Yang sedang berjalan Masih belum ungu Gitu ya Maksudnya Armor nya Belum ungu Masih Background nya Masih hijau Atau gimana ya Udah Cari dulu Yang ungu Udah nikmatin aja Gitu Sedapatnya Kalau udah dapet Terus aja Kita pasang armor Kalau bisa Ya Stats nya Yang bagus ya kan Battle power nya Tears 11 Itu bagus Tapi lumayan Juga susah Dapetnya Kalau kita Revening Itu pasti Susah Jadi Sabar Sabar lah Kalau main game Ini kan Tidak ada yang Instan Gitu ya Semua itu Butuh proses Gitu ya Ini saya Sebenarnya bisa Nangkep sendiri Pet Spiral Now Karena armor saya Kurang bagus Sedangkan Saya ada Ruby Hasil penjualan Item Barang armor Yang saya Yang saya Buat di Revening Jadi otomatis Saya belinya Pake ruby Aja Kalau nangkep Juga bisa Tapi Tidak kuat Armor saya Senjata saya Masih Jelek Standar Tidak terlalu Jelek Jelek Standar Jadi otomatis Saya beli Beli Lampang Ditesteskan Disini Ini game Emang seru Tapi Itu harus Sabar Dijamin Kalau game Ini Nggak Nggak bosan Sih Soalnya Tidak auto Saya Sudah Letas Ya Nah Pet Disini Deploy Ini Saya B Ya Rangkatnya Lumayan Berbentuk Dinosaurus Tirek Tiranosaurus Ya Skillnya Lumayan Listrik Kalau Untuk Totem Juga Bagus Ya Kalau Lebih Bagus Lagi Yang Rangkat A Ya Ya Tuh Ya Lumayan Ya Kayak Tirek Modelnya Tirek Kayak Di Plum Dinosaurus Ya Tirek Nah Nah Di Disini Saya Masih Level 1 Ya Pad Nya Pad Spillin Now Masih Level 1 Nah Cara Meningkatkan Ntar Disini Saya Kasih Tahu Ya Ini Jadi Tips Bagi Saya Ini Bagus Ya Spillin Now Pad Ya Kalau Kalinya Suka Pad Yang Lain Mangga Gitu Ya Kesukaan Orang Berbeda Beda Disini Cara Naikin Level Pad Sudah Biarin Binatang Atau Spillin Now Sama Kenapa Nih Rusya Bertarung Biarin Ntar Juga Kalau Misalkan Itu Ini Naik XP Sendiri Ya Spillin Now Pad Saya Nih Tidak Level 1 Walaupun Emang Susah Naikin Kalau Mau Cepet Ya Di Totem Itu Pas Naik Level Tapi Biasanya Level 1 Langsung Mati Karena Damagen Juga Lumayan Di Totem Tuh Ya Nggak Level 1 Kita Lihat Aja Naik Level Enggak Ya Masih Level 1 Ya Kan Tidak Kalau Temen Tinggi Agaknya Ya Kalau Tem Karena Itu Sifatnya Sementara Sementara Jadi Tidak Permanen Kalau Tem Kalau Agi Itu Permanen Ya Kayak Kecil Ya Kalau Yang Asih Gede Tuh Saya Udah Menang Ya Kita Lihat Naiknya Dikit Ya GXP Jadi Harap Sabar Kalau Untuk Naikin Pad Ini Ini Pad Pad Saya Mau Beli Pad Yang Bagus Semacam White Pock Mahal Jadi Itu Sajakan Video Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh